Intro Menyusul langkah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Relawan Anies Baswedan tidak mau ketinggalan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta saat ini menjadi calon presiden di 2024 mendatang. Langkah ini tentu menjawab pikiran banyak orang apakah Anies Baswedan lebih memilih untuk menjadi calon Gubernur di Pilkada Serentak 2024 mendatang atau maju menjadi calon presiden di tahun yang sama. Bagaimana peluang Anies Baswedan? Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita timbang bersama-sama. Mengapa Relawan Anies Baswedan mendeklarasikan Anies Baswedan? Alasan yang pertama yang bisa kita lihat dari sisi perilaku pemilih adalah untuk menjaga momentum dan menjaga elektabilitas. Survei yang kami lakukan tahun 2020 atau kurang lebih setahun yang lalu, suara Anies Baswedan itu sekitar 15,8 persen. Setahun kemudian meminjam data survei SMRC dan kita juga bisa melihat data-data survei dari beberapa lembaga yang langit. Angka elektabilitas Baswedan itu sekitar 11 persen. Atau ada juga versi lembaga survei lain yang 12-13 persen. Artinya selama satu tahun, suara Anies Baswedan sebagai capres itu relatif stagnan. Di dalam perilaku pemilih untuk menaikkan suara elektabilitas, maka yang diperlukan oleh pemilih itu adalah kejelasan. Apabila kita membandingkan dua kandidat misalnya, yang satu sudah deklarasi menjadi calon, yang kedua belum mendeklarasikan dirinya, umumnya calon yang telah mengumumkan atau telah dipersepsikan lebih jelas untuk maju, itu akan mengalami kenaikan elektabilitas. Anies Baswedan membutuhkan momentum untuk menjaga dan yang lebih penting lagi untuk menaikkan elektabilitasnya. Alasan kedua adalah dalam tanda kutip memaksa partai untuk memberikan tiketnya kepada Anies Baswedan. Karena kita tahu, berbeda dengan pilkada, kandidat capres itu tidak bisa maju melalui jalur independen. Sebelum bicara elektabilitas, dia harus bicara dulu apakah partai itu akan memberikan tiketnya. Nah, kalau kita melihat ya dari survei-survei yang ada, sayangnya, lima besar elektabilitas capres itu umumnya didominasi oleh tokoh-tokoh non-ketumparpol. Kita bisa sebut namanya seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, dan banyak pula tokoh-tokoh yang lain. Sehingga, kita bisa membaca bahwa langkah agresif relawan Anies Baswedan ini untuk mendorong atau bahkan dalam tanda kutip memaksa partai untuk segera melirik tokoh non-parpol di dalam hal ini adalah Anies Baswedan untuk menjadi kandidat mereka. Sebelum kita bicara peluang Anies ya, ini ada satu hal. Ada hukum besi yang harus diikuti oleh semua kandidat, yaitu elektabilitas di survei itu tidak akan berguna bila kandidat tidak lolos babak penyisihan oleh partai. Karena pemegang tiketnya itu adalah partai politik. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu begitu ya partai politik yang saat ini ada di parlemen. PDIP, itu jelas ada Puan versus Ganjar. Gerindra, ada Prabowo, dan Sandiaga Uno. Golkar, ada Erlangga, PKB, Agus Ami, atau Caimin. Sangat agresif sekali. Demokrat, rasanya tidak akan ada tokoh lain selain Agus Harimurti, Yudhoyono. Kita lihat lagi PKS yang katanya sekarang ini cukup dekat begitu ya dengan Anies Baswedan. Kenyataannya di lapangan sekarang ini, sedang sibuk mensosialisasikan Pak Salim Segaf Al-Jufri di mana-mana, kita bisa lihat di Spanduk, di media outdoor, hampir di seluruh daerah, Salim Segaf Al-Jufri dimunculkan sebagai tokoh tunggal. Rasa-rasanya, posisi Salim Segaf Al-Jufri jelas jauh lebih kuat ketimbang Anies Baswedan. Bagaimana dengan PAN, kita bisa melihat Pak Zulkifli Hasan sekarang ini juga relatif agresif muncul ke publik begitu. Bagaimana P3, statement terbaru oleh tokoh DPP menyatakan bahwa tentu Suhar Somano Arfa lebih dominan dan lebih kuat. Artinya dari 8 partai yang saya sebut, itu rasa-rasanya peluang Anies Baswedan untuk masuk ke dalamnya itu agak kecil. Karena sudah ada tokoh penunggunya di dalam sana. Ini hanya tersisa Nasdem. Tapi problemnya adalah Nasdem tidak bisa maju sendirian. Dia hanya memiliki kurang lebih 9,5% suara. Dan yang jadi problem juga adalah partai itu diperbutkan oleh banyak kandidat yang lain. Sehingga bisa kita katakan bahwa ini adalah tantangan terberat yang harus dihadapi oleh Anies Baswedan terlebih dahulu. Karena melihat dari komposisi partai politik dan tokoh-tokoh yang maju di dalamnya, agak berat kita bisa melihat ada peluang kursi yang terbuka dan itu cukup longgar bagi Anies Baswedan untuk maju di 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!